Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelajah kepenulisan bersama Adik Simba. Video ini dibuat untuk mata kuliah Bahasa Indonesia lanjutan subtema menulis sebagai salah satu keterampilan berbahasa. Saya Putri Anggita Dewi, Mahasiswi Semester 2, Prodi Piaud Stainu Temanggung. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk berbahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, ada empat jenis keterampilan dalam berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang tidak dapat terjadi secara tiba-tiba. Oleh karena itu, perlu adanya keinginan dari dalam diri untuk mulai berproses. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menulis? Jadi seperti ini, tidak ada cara lain untuk menulis selain dengan memulainya. Begini saja, aku akan mengajakmu menjelajahi dunia kepenulisan bersama dengan adik Simba. Hah? Adik Simba? Maksudnya, singa The Lion King itu? Bukan. Adik Simba itu adalah sebuah singkatan. A, apa, di, dimana, ke, kapan. Jadi adik. Si, siapa, em, mengapa, ba, bagaimana. Jadi Simba. Kalau digabungkan jadi adik Simba. Kita mulai. Apa? Apa sih yang mau kita tulis? Kadang-kadang bingung tidak? Tenang, tidak perlu gelisah galau maupun merana. Kita bisa menulis dari hal-hal yang terdekat dengan diri kita. Bisa menulis tentang diri sendiri, hubungan atau relasi dengan keluarga, kerabat maupun teman-teman. Ataupun aktivitas yang kita alami. Hal yang terpenting adalah mulai menulis. Tak peduli apa yang bisa kita tulis. Dimulai dari hal yang remeh pun tidak masalah. Yang kedua adalah di, dimana. Kalau ada yang bertanya tentang dimana kita menulis, saya akan jawab, dimanapun. Iya, dimanapun medianya, baik itu selembar kertas, buku, catatan, blog, komputer, ataupun handphone. Asal jangan ditembok aja sih. Ntar jatuhnya vandalisme. Hehehe. Selain itu, juga dimanapun kita sedang berada, waktu yang dilalui juga bisa digunakan untuk menulis. Mau di rumah, di sekolah, di kantor, di rumah makan, di tempat wisata, bahkan di angkutan umum pun, kita bisa menulis. Tidak percaya? Sini aku beritahu contoh konkretnya. Sebuah buku berjudul You Are Not As Alone As You Think, karya Citra Marina. Ini ditulis di sebuah angkutan umum. Kamu tahu tidak di mana Citra Marina menulisnya? Taraaa! Citra Marina menulis bukunya di kereta. Ternyata benar ya. Dimanapun tempatnya, menulis bisa jadi pilihannya. Citra saja bisa memanfaatkan waktu perjalanan di kereta untuk menulis. Kita juga bisa dong. Kemudian, K. Kapan? Kapan sih kita bisa mulai menulis? Berapapun usia kita, kapanpun kita ingin memulai, pasti bisa. Lebih cepat kita memulai, maka akan lebih banyak kesempatan yang bisa kita raih. Kalau aku boleh menyarankan, sebaiknya kamu mulai dari sekarang. Kemudian, S. Siapa? Memangnya siapa saja sih yang boleh menulis? Apakah menulis hanya dilakukan oleh seorang penulis profesional dan akademisi saja? Hmm, jawabannya adalah Tidak. Siapapun kita, tidak peduli dari suku, agama, ras, apapun. Dari suku, ras, agama, apapun, kita boleh-boleh saja menulis. Bahkan, Al-Ghazali, seorang ahli filsafat, pernah berpesan bahwa, jika kamu bukan anak raja, dan bukan anak ulama besar, maka menulislah. Ini menjadi bukti bahwa, menulis memiliki energi yang besar untuk kehidupan kita. Kemudian, M. Mengapa? Mengapa sih kita harus menulis? Apa pentingnya? Menulis dapat menjadi sebuah wahana untuk berkomunikasi. Kamu punya telpon pintar, kan? Pernah berkirim pesan teks menggunakan aplikasi BBM, WhatsApp, lain, atau sejenisnya? Nah, tanpa kita sadari, sebenarnya hal tersebut sudah termasuk kegiatan menulis. Membangun interaksi melalui tulisan adalah menjadi hal yang lazim saat ini. Selain untuk berkomunikasi, menulis dapat juga digunakan sebagai ajang untuk menggali kreativitas. Dalam kehidupan, pasti akan timbul segudang problematika. Segala masalah yang terjadi dapat kita angkat sebagai sebuah tulisan. Setelah itu, kita bisa menggunakan daya kritis kita untuk mencari alternatif solusinya. Contoh nyatanya seperti ini. Dulu, saat membaca data dari Program for International Student Assessment atau PISA mengenai literasi baca, menunjukkan bahwa Indonesia menduduki posisi ke-71 dari 77 negara yang disurvey. Miris sekali, bukan? Lalu, bagaimana ya caranya untuk meningkatkan kemampuan literasi, saya dan seorang kakak tingkat pun membuat kajian tentang hal tersebut. Setelah beberapa waktu mencari sumber informasi, kami pun menemukan hal unik di salah satu sekolah bernama SMK Ma'arif Wali Songo. Di sekolah tersebut, ada ekstrakuler. Ekstrakurikuler yang bergerak dalam literasi. Namanya adalah Cakrawala Pers. Sehingga kami pun meneliti bagaimana mereka berliterasi dan menganalisis model tersebut untuk dijadikan sebagai karya tulis. Akhirnya, tulisan kami pun selesai dan dimuat di sebuah jurnal online. Berjudul Penguatan Literasi Mengelalui Cakrawala Pers di SMK Ma'arif Wali Songo Kajoran Magelang. Menulis dapat meningkatkan kreativitas kita dalam memandang berbagai masalah. Ide-ide kita dapat menjadi pandangan bagi orang lain. Kemudian, Mbah, bagaimana? Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa di bagian selanjutnya akan ada banyak sekali dongeng yang terselip karena saya lebih mudah mengungkapkan sesuatu berdasarkan pengalaman. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya agar produktif dan konsisten dalam menulis. Tips pertama yaitu wajibkan dirimu. Menjelajahi hutan rimba kepenulisan bagi saya pada awalnya adalah sebuah kewajiban. Singkat cerita, saat aliyah dulu ada sebuah mata pelajaran yang diwajibkan yaitu riset. Dari mapel riset tersebut, semua siswa harus memiliki proposal untuk diajukan. Mau tidak mau, semua siswa menulis. Bahkan hasil riset tersebut menjadi syarat untuk kelulusan. Menyadari bahwa menulis adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan akan membuat kita senantiasa terpaju dalam mengerjakannya. Tips kedua adalah buat jadwal. Agar kita bisa terus menelus untuk menulis, membuat jadwal adalah hal yang penting untuk dilakukan. Dengan jadwal, kita akan bisa menjaga konsistensi. Tidak ada waktu luang. Hmm, sepertinya tidak akan lagi ada alasan untuk menunda-nunda. Sesibuk apapun, kita bisa kok menyelipkan agenda menulis saat perjalanan di... saat perjalanan naik angkutan umum maupun menunggu antrean, saat bangun tidur atau sebelum tidur. Misalkan masih terlalu berat, bisa juga kok mengambil waktu pada akhir pekan. Dulu, saat saya melakukan penelitian yang dibina oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ada sebuah buku agenda yang harus rutin diisi. Namanya adalah Logbook. Dari buku tersebut, akhirnya, saya dan rekan penelitian terpacu untuk menjadwalkan hal-hal yang harus segala diselesaikan. Hal inilah yang menjadi inspirasi saya untuk membuat sebuah buku buku yang khusus untuk menjadwalkan kegiatan sehingga agenda menulis bisa masuk di dalamnya. Tips ketiga adalah bangun relasi kepenulisan. Saya merasakan sekali bahwa adanya relasi akan mempengaruhi motivasi dan pandangan dalam menulis. Di kampus saya, ada sebuah wadah yang menjembatani hal tersebut. namanya adalah Lembaga Pers Mahasiswa Gerakan Rasional Interaktual Perubahan atau yang sering disebut sebagai LPM GRIP. Tidak hanya antar anggota kampus, GRIP juga menjalin relasi dengan lembaga pers mahasiswa lain seperti LPM Mata Untidar, LPM Soltul Kul'an, Unsik, dan Jurnalistik Sinar Surya UMP. Dari relasi tersebut, para anggota bisa saling berbagi pengalaman tentang dunia pers mahasiswa yang salah satu topik utama yang sering dibahas adalah kepenulisan. Di sini, saya dan teman-teman saling berbagi ilmu dalam membuat artikel, berita, bahkan jurnal online. Tips yang keempat adalah memanfaatkan berbagai kesempatan. Di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ini, sudah banyak bertebaran, tantangan, dan kompetisi menulis di berbagai media sosial. Jika kamu aktivis Instagram, maka ada sebuah tantangan menulis bernama 30 hari bercerita. Jadi, selama 30 hari, kamu wajib mengisi beranda Instagrammu dengan tulisan. Selanjutnya, jika kamu suka lomba, maka kamu dapat menelusuri lomba kepenulisan yang sesuai dengan minatmu. Sudah banyak kok di internet? Selanjutnya, jika kamu suka dengan karya tulis ilmiah, ada baik mah mencoba untuk mengunggah karya ke jurnal online. Sekarang, sudah banyak sekali jurnal online yang membuka pengumpulan tulisan atau open submission. Alternatif lain, kamu juga bisa ikut call for paper. Nah, bedanya call for paper dengan jurnal online ini, kalau jurnal online itu hanya mengumpulkan tulisan. Tapi kalau call for paper, selain mengumpulkan tulisan, kamu juga wajib untuk mempresentasikan hasil karya tulismu. Jika kamu suka menulis karya sastra, khususnya novel, ada baiknya untuk mencoba menulis di platform online. Salah satu platform menulis yang terkenal adalah wetpad. Baik, kita telah sampai di ujung perjalanan. Tadi kita sudah menjelajahi dunia kepenulisan bersama adik Simba, yaitu Saya ingin menyampaikan kembali bahwa tidak ada cara lain untuk menulis selain dengan memulainya. Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kamu bisa klik like jika kamu menyukainya, dislike jika kamu tidak suka. Kamu juga bisa memberikan saran-saran melalui komentar. Dan saya anjurkan, klik subscribe agar tidak ketinggalan karya menarik lainnya. Saya Putri Anggita Dewi Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih. Sampai jumpa di video